Pemirsa, beberapa perwakilan keluarga korban yang jenazahnya belum teridentifikasi ingin agar proses evakuasi diperpanjang. Pihak keluarga meminta agar proses evakuasi dilakukan hingga tuntas. Beberapa pihak keluarga mendatangi Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk menyampaikan permintaan mereka melalui rekan media. Pihak keluarga menginginkan agar proses pencarian korban tidak dihentikan hari ini, melainkan diperpanjang hingga seluruh korban berhasil dievakuasi dan diidentifikasi. Hal ini dikarenakan pihak keluarga merasa khawatir jika pada seluruh kantong jenazah yang sudah diserahkan pada tim DVI Polri, anggota keluarga mereka yang merupakan penumpang lain RJT 610 tidak termasuk di dalamnya. Keinginan keluarga adalah untuk dapat menyelesaikan kewajiban mereka untuk memakamkan jenazah dengan baik. ...yang tidak identik dengan jenazah 189. Oleh karena itu kami mewakili pihak keluarga korban. Ya, kalau bisa dianggap mewakili keluarga korban yang belum ditemukan, kami berharap kepada tim Basarnas dalam hal ini pemerintah yang khususnya saya sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi. ...untuk bisa melanjutkan sampai sebuah ditemukan. Kami berharap kepada pemerintah mau mengetapkan operasi ini dilanjutkan. Saya tidak memikirkan yang lain dulu, tapi paling tidak jenazah itu bisa ditemukan dan kami diberi kesempatan untuk mengurus jenazah keluarga kami sebagai tanggung jawab kami di keluarga untuk bisa terakhir kali mengepumbikan di tempat yang kami inginkan. Sekali lagi kami mohon kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, kami warga negara Indonesia, dan kami berharap Bapak bisa menugaskan kepada tim Basarnas, karena Bapak adalah pemutus terakhir yang menentukan operasi ini dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!